Hi, it's me Livy Hari ini aku mau nunjukin ke temen-temen Dan nge-review kuas-kuas apa aja yang aku punya di studio aku Dan sering banget aku pakai So, hope you guys enjoy video aku kali ini Kuas pertama yang akan aku review yaitu Georgian Pink Brush Yang tipenya round Jadi, dalam satu kotak ini ada 7 kuas dengan ukuran yang berbeda Aku pribadi cukup suka dengan kuas ini Karena yang pertama, kuas ini bisa menyerap dan ngebawa air Ataupun ngebawa cat air yang cukup banyak Lalu yang kedua, ujung kuas ini tuh lancip banget Bahkan untuk ukuran kuas yang besar Seperti ukuran 8, 10, dan 12 Ujungnya tuh masih lancip banget Karena ujung kuasnya lancip Aku jadi gak kesulitan untuk ngewarnain di bidang yang sempit Dengan kuas yang ukurannya lumayan besar Oh ya, kuas ini juga gak terlalu halus dan gak terlalu kasar Which is cocok banget sama aku Yang suka ngeblend warna yang agak kental Next ya, itu Georgian Pink Brush Yang satu set sama hard case-nya Dalam satu hard case ini juga ada 7 kuas dengan ukuran yang berbeda Aku sebenernya gak terlalu cocok sih sama kuas ini Karena ternyata kuas ini tuh terlalu lembut Dan ujungnya juga gak lancip Aku ngerasa kuas ini tuh cepet banget mekarnya Tapi mungkin karena cara blend warna aku yang lumayan kental kali ya Tapi yang aku suka dari kuas ini Yaitu kuasnya yang bisa menyerap air dan cat dengan cukup baik Terima kasih telah menonton! Next ya, itu masih kuas yang sama Cuma kali ini warnanya aja yang berbeda To be honest, aku sebenernya beli kuas-kuas ini Karena warna dan bentuk case-nya aja yang lucu Apalagi case-nya bisa dibongkar pasangkan Walaupun aku pada akhirnya gak terlalu cocok dengan kuas ini Tapi aku akan tetep bawa kuas ini untuk traveling kemana-mana Karena hard case-nya bisa ngelindungin kuas aku selama ada di dalam tas Next yang terakhir yaitu kuas yang paling sering aku pakai belakangan ini Yaitu Georgian Round Brush yang satuan Aku pribadi suka banget sama kuas ini Karena ujung kuasnya tuh lancip banget Bahkan untuk ukuran yang paling besar ujungnya tuh masih lancip Kalau aku lebih sering pakai yang ukuran 0000 sampai ukuran 4 untuk detailing gambar Kalau untuk tekstur kuasnya sendiri Menurut aku kuasnya tuh gak terlalu halus Malah cenderung agak kaku sedikit Nah, menurut aku kuasnya yang agak kaku itu tuh justru bagus Karena kuasnya jadi lebih stabil untuk detailing gambar yang kecil-kecil Selain itu, kuasnya agak kaku ini tuh cocok banget buat media akrilik Jadi gak cuma untuk cat air aja Oke, sekian review kuas part 1 aku Sebenernya masih banyak kuas yang akan aku review Tapi aku bisa jadi 2 part supaya videonya gak kepanjangan Jadi ditunggu ya untuk video part 2-nya See you on the next video guys, bye! Bye!